Ke kanan lagi, terus. Sedaralun Kodim 0103 AC Utara menggelar pemeriksaan kelayakan kendaraan dinas dan kendaraan prajurit di Makodim setempat selasa 17 September. Sebelum pemeriksaan mendadak itu, asisten Intel Kodam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Azwar Usman mengumpulkan seluruh prajurit yang berjumlah 231 personil untuk diberi arahan di lapangan Sudirman, Loh Smawe. Yang tadi saya sampaikan dari awal sampai dengan... Setelahnya, pemeriksaan kelayakan kendaraan dilakukan oleh polisi militer terhadap kelengkapan surat-surat, kondisi kendaraan, baik itu spion, mesin, lampu, juga ban kendaraan. Kurang lebih puluhan unit sepeda motor dinas dan belasan mobil dinas diperiksa oleh polisi militer jajaran Korem 011 Lilawangsa. Selain melakukan pengecekan kendaraan, personil juga diaca untuk dites urin sebagai penindakan upaya penyalahgunaan barang terlarang seperti narkoba.